Kita akan segera memulai sesi 3 dan sesi 4. Pastikan diri Anda tetap fokus untuk Anda bisa menyimak setiap pembicara-pembicara yang ada. Pastor Maxi Edward Lonta adalah gembala GMS Regional Sumatera dengan 5 gereja lokal, yakni GMS Medan, Palembang, Bekanbaru, Lampung, dan Jambi. Seorang pemimpin berhati gembala yang penuh kasih, memperhatikan jemaatnya sehingga gerejanya menjadi kuat dan kompak. Pembawaannya yang tenang dan ramah namun berkarisma, membawanya dihormati di kalangan orang banyak. Dengan moto Sumatera for Jesus, membawanya terus bergairah merindis gereja satu persatu di setiap daerah sampai semua bagian Sumatera penuh kemuliaan Tuhan. Mari kita sambut Pastor Maxi Edward Lonta. Saya akan menyampaikan tema, Pemimpin Berjalan Bersama Dengan Tuhan. Anda harus berjalan bersama dengan Tuhan agar bisa memimpin seperti Yesus memimpin. Jika tidak demikian, tidak mungkin kita bisa memimpin orang lain seperti cara Kristus. Sebab kita ini ranting, kita harus menempel kepada pokok anggur Tuhan Yesus. Supaya kita ini berbuah, dan buah kita berasal dari Tuhan. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Katakan saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ini yang menjadi modal kepemimpinan. Dimanapun Anda berada, kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, akan ada hikmat. Akan ada urapan yang bisa melampaui segala situasi yang Anda alami. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Karena itu janji Tuhan. Saya bacakan satu perikop buat setiap Anda. Kitab Kejadian 2, ayat 15 sampai 23. Saya bacakan Anda mengikuti dari Alkitab Anda masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kejadian 2, ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman itu. Lalu, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam Taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu, Tuhan Allah membentuk dari tanah, segala binatang hutan, dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu, Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Saya tergerak untuk mengambil perikop ini sebagai perenungan impartasi buat kita semua, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab perikop ini adalah sebuah gaya hidup dari seorang manusia pertama di bumi ini, namanya Adam, ketika belum jatuh dalam dosa. Artinya, seharusnya inilah panggilan tertinggi kita, cara hidup tertinggi kita, karena ini dilakukan, bisa dilakukan. Atau ini adalah gaya hidup dari seorang manusia yang belum jatuh dalam dosa. Prinsip hidupnya, itu diteladankan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang. Yesus menebus setiap anda, menebus setiap kita untuk kembali kepada rencana Tuhan. Adam yang pertama gagal, tapi Adam yang kedua, namanya Tuhan Yesus Kristus, berhasil membawa kita kembali yang percaya kepada Kristus. Untuk menghidupi prinsip-prinsip sebagaimana yang Tuhan kendaki, seperti prinsip hidup Adam ketika belum jatuh dalam dosa. Jadi, sembilan ayat ini menjadi perenungan saya untuk kita semua, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, lihat di ayat yang ke-15, dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bahasa Inggrisnya dalam Amplified Bible, So the Lord God took the man and settled him in the garden of Eden to cultivate and keep it. Untuk mengusahakan dan memelihara, Anda bisa katakan mengusahakan dan memelihara. Dua tangan Anda ya, mengusahakan dan memelihara. Anda dipanggil untuk mengusahakan dan untuk memelihara. Hari ini dimanapun Anda berada, Anda ada dalam posisi untuk mengusahakan dan memelihara. Siapapun Anda hari ini, mungkin Anda adalah orang yang harus mengusahakan dan memelihara keluarga Anda. Mengusahakan, memelihara pekerjaan. Mengusahakan, mengerjakan pelayanan. Mengusahakan, mengerjakan kepemimpinan. Apapun situasi Anda, hari ini ada taman Eden, tanda kutip, yang Tuhan percayakan kepada Anda untuk Anda kerjakan. Tuhan mau supaya kita menjadi pengusaha-pengusahanya Tuhan. Dalam arti, mengembangkan semua kapasitas yang Tuhan berikan. Semua hal yang Tuhan berikan. Kita mengembangkan kapasitas kita. Betapa penting prinsip ini sehingga Yesus mengulanginya dalam Matius 25 ayat 15. Yesus berkata bahwa ada orang yang menerima lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang orang lain lagi satu. Jadi setiap orang itu menerima kepercayaan dari Tuhan untuk dikelola. Prinsip hidup Adam pertama kali, Adam yang pertama ketika belum jatuh dalam dosa. Diteguhkan oleh Tuhan Yesus Kristus Adam yang kedua. Hal itu disetujui. Jadi kita ini memang menjadi orang-orang yang harus mengusahakan apapun yang Tuhan berikan. Kita menerima dengan sukacita, mengerjakannya dan mengembangkannya. Tetapi untuk mengerjakan, mengembangkan, itu semua butuh daya, upaya yang luar biasa. Dan ada banyak orang gagal. Ada banyak orang menyerah. Ada banyak orang bahkan pergi dari gereja atau tidak lagi berjuang. Ada satu cara yang memampukan kita untuk kita menjadi seorang yang dipercaya, mengembangkan. Yaitu semua hal ini bisa dilakukan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan karena Adam itu berjalan bersama dengan Tuhan. Di taman Eden tidak jatuh dalam dosa. Dia berkarya, dia melakukan banyak hal. Dan ini adalah gaya hidup yang sebenarnya, semestinya seorang manusia. Karena Adam posisinya belum jatuh dalam dosa. Bahkan setelah Adam jatuh, Yesus mengembalikan semuanya. Yesus mengubahkan kita. Yesus menebus kita untuk kita menghidupi kembali panggilan Tuhan yang pertama kali. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pengelola dan penjaga semua yang Tuhan berikan kepada kita? Sekali lagi, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan? Nah, berjalan bersama dengan Tuhan tidak hanya sesederhana. Kalau kita lihat orang itu suka puasa, suka berdoa, suka pergi ke gereja, pergi ke connect group. Itu semua adalah aktivitas rohani. Tapi, basicnya harus lebih dalam dari itu. Bagaimana sih? Apa sebenarnya definisi daripada berjalan bersama dengan Tuhan? Di ayat yang ke-16 dan ke-17. Ini dasarnya berjalan bersama dengan Tuhan. Kejadian 2, ayat 16 dan 17 berkata, Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada tiga kalimat yang bisa anda garis bawahi dari dua ayat ini. Yang pertama, di ayat 16. Dikatakan lalu, Tuhan Allah memberi perintah. Anda bisa garis bawahi, Tuhan Allah memberi perintah. Atau anda bisa warnai di alkitab anda ya. Lalu kalimat berikutnya adalah, Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Garis bawahi, dua kata, ini boleh. Lalu ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini janganlah kau makan buahnya. Ada kalimat, itu janganlah, anda garis bawahi. Itu janganlah. Kalau tiga kalimat ini kita bisa gabungkan, Akan menjadi Allah memberi perintah. Ini boleh, itu jangan. Kalimat ini indah sekali. Dan ini adalah dasar daripada bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Maksudnya begini, berjalan bersama dengan Tuhan itu adalah, Kita setuju dengan semua perintah Tuhan di segala aspek hidup kita. Jebakannya bagi beberapa orang Kristen, jebakan ya, Adalah beberapa orang Kristen merasa sudah aman, Sudah berjalan bersama dengan Tuhan karena sudah doa. Padahal harus ada lagi yang dilakukan. Yaitu benar-benar melakukan firman. Setuju dengan firman. Langit dan bumi akan lenyap, firman Allah ada untuk selama-lamanya. Semua yang dibangun oleh manusia, semua kehebatan manusia akan selesai. Tapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Betapa berkuasanya firman. Dan Yesus juga mengatakan, Yohanes 4 dan 34, Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku, Dan menyelesaikan pekerjaannya. Berjalan bersama dengan Tuhan adalah setuju dengan firman Tuhan. Cara berpikir kita harus setuju kepada firman. Perilaku kita harus setuju kepada firman. Pemikiran kita, sifat kita harus setuju kepada firman Tuhan. Ada orang bisa melakukan aktivitas rohani, tetapi ternyata tetap hidup dalam dosa. Ada orang, misalkan orang Israel, Tuhan pernah mengusir mereka. Tuhan berkata, pergilah dari hadapanku. Aku tidak suka kegiatan agamamu. Aku tidak suka persembahanmu. Aku tidak suka semua lembut tambunmu. Kambing domba, sembelihan persembahan bakaranmu. Aku tidak suka. Karena kamu sudah menjauh daripadaku. Jadi aktivitas rohani itu bisa menunjukkan kita berjalan bersama dengan Tuhan di satu sisi. Tapi di sisi lain, yang harus melengkapi, yang paling jadi basic dalam perjalanan bersama dengan Tuhan adalah Kita setuju sama firman. Harus mengatakan ya kepada firman. Apa yang Tuhan katakan itulah yang kita kehendaki. Memimpin seperti Kristus, lead like Jesus adalah mencintai, belajar mencintai apa yang Yesus cintai. Dan membenci apa yang Yesus benci. Berjalan bersama dengan Bapak artinya, mencintai apa yang Bapak kita cintai. Dan membenci apa yang dia tidak suka. Kita pun tidak suka. Itu baru berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan itu bukan hanya kita di dalam tempat doa. Tiga hari, tiga malam. Atau semalam ceria berdoa. Itu semua aktivitas. Itu baik. Tapi dasarnya yang paling menyenangkan Tuhan. Di balik semuanya adalah kita setuju dengan firman. Apa yang Tuhan katakan, kita katakan. Ya Tuhan saya mau taat. Ya Bapak aku mau melakukannya. Nah, saya tidak akan banyak berbicara soal bagaimana kita berpuasa. Atau kita mendengar suara Tuhan. Atau kita mengalami karunia-karunia roh kudus. Karunia-karunia pernyataan-pernyataan ilahi. Bernumbuhan dan sebagainya. Karena itu semua bisa kita lakukan. Kita doakan Tuhan sendiri. Anda dan Tuhan saling berperkara. Tuhan berbicara kepada Anda. Anda berbicara kepada Tuhan. Itu semua bisa Anda alami. Ini saya mau kembalikan ke dalam pemikiran bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Kepada basicnya. Kepada fondasinya. Ya itu kita setuju kepada firman. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Anda bisa ukur kok. Anda bisa lihat. Setiap hari apakah saya ini sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Caranya gimana? Anda ada beberapa prinsip hidup yang dilakukan oleh Adam. Yang kita bisa pelajari. Kita mau lihat pohon itu baik atau enggak. Enggak usah gali akarnya. Nanti malah tumbang pohonnya. Tunggu saja lihat apakah pohon itu nanti berbuah dengan baik. Pohon yang baik dilihat dari buahnya yang baik. Nah, jangan sampai kita merasa kita sudah melakukan aktivitas rohani. Kita ini sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi ternyata buahnya kita enggak ada. Buah kita enggak ada. Enggak kelihatan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Buahnya banyak. Kelihatan. Nah, hal ini bisa Anda lihat sendiri setiap hari. Anda bisa ukur. Apakah saya ini semakin berbuah enggak? Sebagai contoh, saya pernah melihat atau pergi mendoakan seorang anak muda yang menerima cangkok ginjal yang baru. Karena gagal ginjal. Dan dokter berkata setelah 4 jam operasi atau 5 jam. Untuk menunjukkan bahwa operasinya berhasil adalah dengan cara melihat apakah anak muda ini bisa buang air kecil. Jadi, buang air kecil adalah indikasi operasi berhasil. Bagaimana bisa tahu bahwa Anda ini benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan? Lihat aja buahnya. Saya mau Anda dimanapun Anda berada belajar untuk mengukur. Apakah Anda sudah berjalan bersama dengan Tuhan? Nah, berjalan bersama dengan Tuhan itu bisa dilihat dari hal-hal yang terjadi sekeliling Anda. Hal-hal yang keluar dari hati Anda. Dari kehidupan Anda, dari cara Anda berbicara, dari pikiran Anda. Yang pertama, ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka buah yang pertama adalah bukanlah kemalasan atau lepas tanggung jawab. Ketika seseorang berjalan bersama dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, hadirat Tuhan tidak pernah membuat orang bebas dari tanggung jawab. Kalau kita baca, justru ketika Adam ada dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden, Adam bekerjanya banting tulang luar biasa. Adam itu maksudnya punya tugas yang banyak, dia memberi nama semua hewan yang ada di planet bumi. Itu bertahun-tahun lamanya. Ada yang berkata puluhan tahun, ada yang berkata mungkin hampir seratus tahun. Yang pasti bukan satu tahun memberi nama sedemikian banyak dan harus mengingat semua nama yang sudah diberikan. Jadi ketika Adam ada dalam hadirat Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, buahnya Adam adalah Adam ini semakin rajin. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita makin rajin. Masuk hadirat Tuhan, makin bertanggung jawab. Jadi, aneh kalau ada orang berkata, saya ini sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Saya rajin puasa, saya memberi persembahan, saya sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Bukankah ahli Taurat juga melakukannya? Dan Tuhan berkata, kalian jauh daripadaku. Bibir lidahmu memuliakan aku, tapi hatimu menjauh daripadaku. Jadi, berjalan bersama dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, buahnya adalah kita ini menjadi orang-orang yang makin bertanggung jawab. Adam justru berkarya, Adam bekerja, Adam memberi nama semua hewan, Adam masuk dalam hadirat Tuhan dan membuat dia menjadi pekerja keras. Coba Anda lihat, akhir-akhir ini apakah Anda sudah mulai belajar untuk lebih lagi bekerja, lebih all out namanya, lebih pingin mengembangkan diri. Apakah akhir-akhir ini Anda mulai belajar sesuatu yang baru, atau menata pekerjaan Anda, hubungan Anda dan sebagainya. Karena indikasi, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, pasti adalah orang yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus, ketika masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyembah di taman Getsemani. Ketika Yesus tahu sebentar lagi dia akan disalibkan, lalu Yesus mencurahkan isi hatinya kepada Bapak, dia berdoa dengan sungguh-sungguh peluhnya seperti titik darah. Tidak kemudian ketika Yesus selesai berdoa, salibnya lewat. Yesus masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk keluar dan menyelesaikan pikul salibnya dengan berani. Saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti dimampukan menghadapi tanggung jawab kita. Lihat saja, lihat saja apakah hal ini terjadi. Apakah hari-hari ini saya tambah berani untuk mengerjakan pekerjaan saya. Apakah saya tambah pingin menyelesaikan semua tanggung jawab saya. Orang yang punya hutang banyak, lalu merasa tertekan, memasuk ke hadirat Tuhan, itu bagus. Dia berseru kepada Tuhan, tapi berseru kepada Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Yaitu ketika Anda keluar dari dalam ruang doa Anda, Anda keluar dan berani menghadapi orang. Kepadanya Anda harus mengembalikan uang, Anda bertanggung jawab, memberitahu bahwa Anda akan menyelesaikannya. Masuk ke hadirat Tuhan tidak membuat hutang seseorang selesai. Atau tiba-tiba tidak ada lagi hutangnya di bank. Enggak, kalau Anda masuk ke dalam hadirat Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika Anda keluar dari ruang doa Anda, Anda diberi kemampuan, kekuatan, kesanggupan. Sebuah semangat untuk menyelesaikan tanggung jawab Anda. Apakah ini ada dalam hidup Anda? Katakan, saya mau lebih bertanggung jawab. Ternyata, mau lebih bertanggung jawab keluar dari hubungan kita dengan Tuhan. Biarkan ini menjadi pengukur, apakah kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Amsal 22, ayat 13 berkata, si pemalas berkata, ada singa di luar. Aku akan dibunuh di tengah jalan. Pemalas itu akan menemukan cara apa saja untuk tidak bekerja. Dan Tuhan benci itu. Berjalan bersama dengan Tuhan tidak membuat seorang malas. Berdoa tidak kemudian masuk hadirat Tuhan tidak kemudian membuat orang itu berkata, Tuhan sudah selesaikan semuanya. Lalu, apa bagian kita? Ketika Anda mendekat kepada Tuhan, buahnya adalah Anda semakin bertanggung jawab. Jadi kalau Tuhan itu, ketika Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, kita melihat dengan, diceritakan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh ketakutan, tapi kemudian dikuatkan, dia keluar. Yesus justru menguatkan orang lain yang ketiduran. Seharusnya mereka lain menguatkan Kristus. Petrus waktu itu ketiduran malah. Yesus sampai berkata, Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku satu jam. Justru lihat orang yang masuk hadirat Tuhan itu disanggupkan untuk menghadapi salibnya sendiri. Kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, Anda akan dimampukan untuk menghadapi, bukan lari dari tanggung jawab. Hadirat Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab, tapi memampukan. Sekali lagi, hadirat Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab, tapi memampukan seseorang untuk menghadapi tanggung jawabnya. Kalau seseorang itu tahu tanggung jawabnya, semakin dia berdoa sama Tuhan, dia semakin dimampukan untuk menyelesaikan, bukan melarikan diri. Yang kedua, hadirat Allah tidak membuat saya, hadirat Allah tidak membuat, hadirat Allah tidak membuat seseorang tidak tahu arah tujuan hidupnya. Orang yang rajin masuk ke dalam hadirat Tuhan, akhirnya berjalan bersama dengan Tuhan, akan tahu, sebenarnya kebutuhan terbaik saya apa sih? Ada banyak orang tidak dijawab doanya, kebutuhannya, karena sebenarnya dia sendiri tidak bisa definisikan kebutuhannya. Kalau kita lihat di ayat ke-20, dikatakan, ketika Adam sedang memberi nama kepada semua hewan, dia sendiri tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Perhatikan, ini sangat powerful. Orang yang ada dalam hadirat Tuhan, dan yang bertanggung jawab, akan tahu kebutuhan yang sebenarnya. Ketika Adam memberi nama, ini gajah, singa, monyet, dan sebagainya, Adam mulai tahu kebutuhannya, dia tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Orang akan tajam, pemikirannya, kebutuhannya, yang paling utama apa, adalah orang yang bekerja, dan adalah orang yang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Apakah hari-hari ini Anda mulai, begini, jangan sampai hari-hari ini Anda merasa, Anda tidak tahu mau kemana, Anda tidak tahu apa yang akan dikerjakan, Anda kadang-kadang tidak bertumbuh, karena Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan. Adam memberikan contoh, ketika Adam masuk ke dalam hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan di Taman Eden, dia bekerja bertanggung jawab, memberi nama, Adam muncul dalam hati dan pikirannya, kok tidak ada ya, ciptaan lain yang sepadan yang mirip dengan saya. Anda akan menemukan sebuah kebutuhan, sesuatu yang bisa Anda kerjakan, kalau Anda rajin masuk hadirat Tuhan. Ada orang berdoa untuk sesuatu, hari ini, atau tahun lalu, lalu hari ini dia tidak mendoakan lagi, karena sebenarnya dia tidak benar-benar menganggap itu sebagai kebutuhan. Pikirkan hari ini, apakah sesuatu yang benar-benar Anda anggap sebagai kebutuhan? Pikirkanlah. Ada orang yang berdoa 2-3 hari, selesai, tidak mau mendoakannya lagi, karena sebenarnya itu sesuatu yang sambil lalu. Tuhan itu tidak memberikan sesuatu, atau Tuhan mau memberikan sesuatu kepada kita, sesuatu yang Tuhan tahu, Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia ini seorang diri. Tetapi sebelum Tuhan ciptakan, perempuan, hawa, Tuhan beri kesibukan dulu kepada Adam, sampai Adam sendiri mengadopsi keinginan itu dalam hatinya. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, tapi sebelum Tuhan memberikannya, Tuhan mau kebutuhan itu Anda sadari dalam hati Anda dulu. Karena kadangkala kalau kita berikan sesuatu kepada seseorang, dia akan menganggap benda itu biasa saja, karena dia merasa tidak butuh. Nah, Tuhan menyediakan banyak hal yang baik buat kita. Tapi sebelum Tuhan berikan, Tuhan mau itu muncul juga dalam hatimu. Oh, ternyata ini penting ya. Oke, saya mau mendoakannya, dan Tuhan akan memberikannya. Kalau kita paksa seorang anak kecil untuk bisa, untuk minum vitamin, minum obat, kita paksa. Ya, kadangkala harus berjuang dulu, kejar-kejaran, baru bisa, ditahan dulu, buka mulutnya, sebagainya. Tapi coba kalau anak kecil ini, tahu vitamin itu untuk tubuhnya sendiri, supaya sehat. Tidak perlu dipaksa, dia akan melakukannya. Demikian juga kita, sebelum Tuhan berikan vitamin-vitamin dalam hidup kita, Tuhan munculkan dulu kerinduan dalam hati. Oh, ini penting. Saya akan mendoakannya. Ketika Adam bekerja keras, memberi nama, muncul sebuah kebutuhan. Tidak ada ya yang mirip saya, atau siapa pasangan saya. Kemudian baru Tuhan jawab. Jadi, orang yang berjalan dengan Tuhan, selalu tahu apa yang dia kerjakan. Orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, selalu bisa memilih, apa yang terpenting dalam hidupnya. Kebutuhannya apa. Dan kalau dia berdoa, dia nggak ubah-ubah doa. Dia tahu apa yang dia kejar, dia yakin, dia mendoakannya dan memperjuangkannya. Jadi, ukur hidup Anda, apakah sudah dekat dengan Tuhan, dengan cara, Anda melihat, menyadari kebutuhan, yang sebenarnya dalam hidup Anda. Tiba-tiba Anda sadar, wow, saya ini harus mengembangkan area ini ya. Nah, itu hanya terjadi, kalau Anda dekat dengan Tuhan. Oke, yang ketiga adalah, kita harus menyadari, kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita dekat dengan hadirat Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan tiap hari, kita menyadari bahwa, kita ini menjadi rekan sekerja Allah. Katakan rekan sekerja Allah. Anda melakukan bagian Anda, Tuhan melakukan bagian Tuhan. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu, sempurna, indah, dan sebagainya. Lalu Tuhan sisakan sesuatu, tidak Tuhan lakukan. Tuhan ciptakan semua hewan di muka bumi ini. Semua burung-burung di udara, semua yang ada di laut, dan sebagainya. Tuhan itu kemudian, menyisakan sesuatu, yaitu Tuhan tidak memberi nama. Tuhan itu mau, rekan kerjanya dalam tanda kutip, Adam tidak setara dengan Tuhan. Tapi Tuhan menyiapkan sebuah area, untuk Adam yang selesaikan. Jadi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, tahu bahwa, ada bagian yang harus dia lakukan. Bukan nunggu Tuhan. Tuhan kalau begini-begini, kalau saya melihat tanda dari Tuhan, baru saya akan menginjili keluarga saya. Kalau saya mendengar suara Tuhan, berbicara dari langit, atau di kamar tidur saya, baru saya akan melakukan ini. Orang yang selalu menuntut Tuhan, untuk menyelesaikan pekerjaannya, itu tidak mengerti hati Tuhan. Jadi kita belajar, Adam ini memberi nama, semua ciptaan, karena memang Tuhan memberikan ruang, artinya, menyadari bahwa, ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian yang Adam harus kerjakan, ada bagian yang Anda harus kerjakan dengan baik. Ada bagian Tuhan, ada bagian Anda. Sekali lagi, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, tahu bahwa, dia selalu punya bagian untuk dikerjakan. Jadi kalau Anda ke gereja, ke CG, atau ke manapun, Anda harus cari, tahu bagian saya apa. Bukan, saya dilayani, saya dilayani, tapi, Anda memberikan sumbangsi. Itu adalah orang-orang yang bisa memimpin. Orang yang bisa melihat, apa yang bisa saya lakukan. Adam melakukannya. Adam menjadi rekan kerja Tuhan, memberi nama, dikatakan, sebagaimana Adam memberi nama, demikianlah nanti panggilannya. Jadi, lebih luas dari itu adalah, Anda, saya dorong untuk Anda mulai, memberi nama pekerjaan Anda. Sebenarnya, secara rohani ya, mungkin ada yang dokter, ada yang pengusaha ini, pengusaha itu, tapi, mari ajari, pelajari untuk beri nama pekerjaan Anda. Pekerjaan saya ini, secara rohani, apakah, saya ini benar-benar, tahu apa yang saya kerjakan. Makanya, Anda memberi nama pekerjaan Anda. Beri nama pelayanan Anda, beri nama apa hubungan Anda. Kadang-kadang orang, tidak berhasil dalam, dalam hubungan dengan seseorang, atau siapa saja. Karena, dia mungkin menamai hubungannya, biasa-biasa saja. Menamai, menamai maksud saya adalah, memberi makna. Ya, Anda juga bisa mulai memberi, memberi nama masalah Anda. Masalah saya itu sebenarnya apa ya? Seperti ada memberi nama, demikian juga Anda memberi nama masalah Anda. Kenapa ya, saya ini gagal di area ini? Coba Anda perhatikan, dokter tidak mungkin memberikan obat, buat seseorang tanpa tahu, masalah, kronis yang terjadi di tubuh seseorang. Orang itu tidak mungkin diberi obat, kalau tidak tahu penyakitnya apa. Kadang-kadang kita tidak bisa berubah, atau tidak bisa diubahkan, dipakai Tuhan lebih lagi, karena kita merasa, kita tidak tahu apa yang terjadi. Mulai beri nama apa yang terjadi di sekeliling Anda. Berikan pengertian, lalu kerjakan, dan selesaikan dengan baik. Yang terakhir adalah, Adam itu diberkati, diberikan pasangan hidup. Dalam hal ini, bukan cuma soal pasangan hidup, Anda dipakai Tuhan, dan sebagainya. Adam itu mendapat pasangan hidup, ketika Adam itu tidur. Lihat, di poin yang terakhir ini, saya mau kita mengarahkan hati, bahwa mengarahkan hati dan pemikiran, bahwa semua yang Tuhan berikan itu, sebenarnya kasih karunia. Saat kita lagi tidur, tidak apa-ngapain, Tuhan berikan berkatnya. Saat kita sudah kerjakan semua tanggung jawab kita, Tuhan berkati, tapi berkat yang lebih besar lagi, yaitu ketika kita tidur. Saya beri makna adalah, rendah hati. Atas semua yang kita kerjakan, kedekatan kita dengan Tuhan, semua buah-buah yang kita alami, kita harus berkata, semua karena Tuhan. Orang yang bisa memimpin, seperti Yesus memimpin, dan bisa menjadi orang yang mengusahakan, mengembangkan apa yang Tuhan percayakan, adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan untuk mengukur, apakah Anda berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari adalah, apakah Anda makin suka tanggung jawab Anda? Makin mau menyelesaikannya? Lihat apakah Anda tahu kebutuhan Anda yang sesungguhnya sebenarnya apa sih? Lalu, Anda menyadari bahwa Anda adalah rekan sekerja Allah. Anda melakukan bagian Anda. Kemudian, Anda punya kerendahan hati. Makin bertanggung jawab, tahu kebutuhan sesungguhnya, yang diperjuangkan, maksudnya, rekan sekerja Allah, Anda menyadarinya, dan juga Anda rendah hati. Ketika Anda mengalaminya, mengadopsi semuanya, ini menjadi tanda bahwa Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua, Tuhan membuat Anda menjadi pemimpin-pemimpin, yang memimpin seperti Kristus memimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati setiap pribadi yang mendengarkan sharing ini, kata-kata hambamu terbatas ya Tuhan. Kata-kata hambamu tidak sempurna, tetapi roh kudus, berikanlah pengertian ke dalam hati setiap jemaat, setiap pemimpin-pemimpin yang mendengarkan, bahwa mereka adalah orang-orang yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan, untuk mengelola, mengembangkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan untuk mereka bisa melakukannya, mereka butuh berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan bagaimana berjalan dengan Yesus adalah setuju dengan firman, dalam segala aspek tunduk kepada firman. Dan bagaimana kami setiap hari mengukur, apakah kami sudah dekat dengan Tuhan adalah, kami bisa melihat, makin hari kami makin bertanggung jawab. sebab hadirat Tuhan tidak membuat orang lari dari tanggung jawab. Apakah setiap hari kami tahu kebutuhan kami yang sesungguhnya, sehingga kami tidak emosi untuk hal-hal yang tidak perlu. Kami tahu apa yang kami perjuangkan, dan kami menyadari bahwa kami ini rekan sekerja Allah. Artinya kami melakukan bagian kami, Tuhan memang melakukan bagiannya, dan kami punya prinsip hidup rendah hati, justru ketika kami beristirahat, tidur, Tuhan memberikan berkatnya. Ketika kami melakukan semua bagian kami, dan kami kemudian beristirahat, ada berkat, ada blessing Tuhan. Artinya segala sesuatu memang datangnya dari Tuhan. Tuhan datang, meteraikanlah firman-Mu, urapi semua pasukan-Mu, setiap orang yang mendengarkan, bahwa mereka semakin mencintai Yesus, memimpin bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus dan Bapak. Tuhan memberkati. Haleluya. Amen. God bless you. Pester Anita Veronika, adalah asisten gembala GMS Regional Jawa Tengah dan DIY. Seorang wanita pemberani yang memiliki semangat untuk memenangkan jiwa-jiwa terhilang dan pemuritan. Sejak remaja, aktif dalam menjauhan jiwa di sekolah dan kampus, baik melalui KKR maupun penginjilan pribadi. Memiliki kerinduan yang sangat besar untuk membangkitkan ribuan pemimpin, membuatnya berfokus kepada pemuritan, pelatihan, dan mentoring kepemimpinan. Mari kita sambut, Pester Anita Veronika. Shalom para peserta Elkon, senang sekali berjumpa dengan Anda di manapun Anda berada. Firman Tuhan ini bagi Anda. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh, dan kita sama-sama belajar dari pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini saya akan beri judul Pelaku Mandat Kristus. Ayat kita ambil dari Matius pasal ke-9, kita baca dulu ayat ke-35. Apa yang perlu kita miliki sebagai pelaku mandat Kristus? Yang pertama, miliki belas kasihan Yesus. Ini menjadi hal yang utama yang harus kita miliki. Ini menjadi dasar yang harus kita miliki. Ini menjadi dorongan, semangat sehingga kita tidak putus asa untuk melayani Allah dalam sepanjang hidup kita. Nah mari kita baca sama-sama di Matius pasal ke-9 ayat ke-35. Dikatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, dan memberitakan injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah kalau Anda baca di sini, Tuhan Yesus itu mementoring 12 orang yang telah mendengar panggilannya dan mengikutinya, dan dia membawa mereka untuk melakukan pekerjaan dengan begitu kiat. Nah ketika Yesus melayani, ketika Yesus mengajar, ketika Yesus menyembuhkan, di sini Yesus melihat keadaan umatnya yang terkasih. Umat Allah dalam kondisi yang diperlakukan dengan buruk. Mereka yang seharusnya menjadi para pelayan-pelayan Allah, ahli taurat, orang-orang farisi, yang seharusnya menjadi guru, yang seharusnya mereka adalah pemimpin-pemimpin rohani, mereka sibuk dengan kepentingan diri mereka sendiri. Sehingga di ayat ke-36 dikatakan begini, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena kenapa? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah kalau Anda baca di sini, dikatakan Yesus punya belas kasihan. Nah belas kasihan kepada siapa? Yesus betul mengasihi orang buta. Yesus benar mengasihi orang lumpuh. Yesus mengasihi orang sakit. Tapi belas kasihan Yesus yang terutama di sini, yang membuat hatinya begitu penuh dengan belas kasihan, adalah di masalah rohani. Yaitu kenapa mereka itu hidup dalam kebodohan, dalam kecerobohan, sehingga mereka nantinya akan binasa, tapi tidak punya pengertian secara rohani. Mereka tidak dewasa secara rohani. Yesus itu dikenal sebagai sahabat yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kepada orang-orang yang berdosa. Belas kasihan yang seperti itulah, yang membawa Yesus turun dari surga, menyelamatkan manusia, mati di kayu salib. Kesengsaraannya itu adalah objek dari belas kasihan. Yesus menunjukkan kesengsaraan dari orang-orang yang berdosa, dari jiwa-jiwa orang yang berdosa, yang mereka menghancurkan diri sendiri. Kesengsaraan itulah yang menimbulkan belas kasihan Yesus. Nah oleh sebab itu seharusnya belas kasihan itu, itu juga yang kita miliki. Yesus mengasihi orang-orang yang terhilang, yang mereka itu loh, yang terhilang, tapi mereka tidak mengasihi diri mereka sendiri. Justru belas kasihan seperti itulah yang harus kita miliki para murid-murid Kristus. Nah di masa pada saat itu, seharusnya gembala rohani atau pemimpin rohani, itu membawa domba yang tersesat. Membawa orang-orang yang terhilang, melindungi mereka dari kawanan serigala, istilahnya domba, dilindungi dari kawanan serigala. Pada saat itu mereka penuh dengan kesusahan. Hati mereka sedih, mereka butuh pembebasan. Mereka dikatakan seperti orang yang merindukan mata air kehidupan. Mereka butuh yang namanya, mereka berdosa dalam kondisi yang berdosa, mereka butuh pengampunan dosa. Tapi pertanyaannya di situ, dimanakah gembala yang baik? Yesus datang sebagai gembala yang baik. Bahkan ini perintah Yesus kepada Petrus, sebagai perintah yang terakhir dikatakan begini, beri makan domba-dombaku. Karena kenapa domba-domba ini membutuhkan untuk digembalakan? Gembala yang baik itu adalah gembala yang melindungi domba-dombanya dari serigala. Bukannya melarikan diri, gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik itu mengenal mereka semua dengan namanya, mengasihi mereka, tahu kesulitan mereka, tahu kelemahan mereka, menyembuhkan yang terluka, memberi minum yang haus, menegakkan yang jatuh, menuntun mereka dengan lembut, kepadang rumput, menuntun ke jalan yang benar. Dan bahkan Yesus mencari satu domba yang hilang, dan membawanya kembali ke kandang. Nah Yesus juga mencari gembala yang baik. Pemimpin-pemimpin rohani yang baik. Tapi pada masa itu tidak ditemukan. Oleh sebab itu Yesus berkata kepada murid-muridnya di ayat yang ke 37. Mari kita baca bersama-sama. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuwayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pada saat itu Yesus melihat, kepada begitu banyak orang, ini ladang, ini panen, ini tuwayan, itu telah matang, telah siap dituai. Panen yang luar biasa. Tapi pasalahnya dikatakan begini, tetapi pekerja sedikit. Pertanyaannya, apakah pada masa itu, itu tidak ada orang, yang istilahnya adalah pemimpin-pemimpin rohani, atau pelayan-pelayan Allah, atau gembala-gembala rohani, ada sebenarnya. Tapi masalahnya sedikit orang yang berfungsi pada saat itu, sebagai pekerja tuwayan. Pekerja yang lain, yang seharusnya mereka berfungsi, mereka sedang menganggur, sedang malas, tidak berfungsi, dan hidup berfokus, bukan kepada domba-domba yang terhilang, kepada tuwayan itu, tapi hidup berfokus kepada diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, ingat ini baik-baik, hanya kepada mereka, yang diberikan belas kasihan Allah, maka mereka akan memiliki mata yang seperti Yesus, yang penuh dengan belas kasihan. Sama juga dengan kita, kita bisa malas, kita bisa hidup bagi diri kita sendiri, itu pilihan kita. Tapi kita juga bisa mengambil belas kasihan Allah, otomatis maka mata yang kita miliki untuk memandang tuwayan itu, mata yang kita miliki untuk memandang jiwa-jiwa itu, maka itu akan penuh dengan belas kasihan juga. Biar itulah juga yang kita miliki. Dan yang kedua, yang kalau kita belajar bersama-sama hari ini adalah begini, terimalah kepercayaan Yesus. Ini bukan sembarang kepercayaan. Di balik kepercayaan yang Yesus berikan dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua, itu mengandung yang namanya otoritas dan kuasa. Katakan sama-sama dengan saya, otoritas dan kuasa. Dan inilah yang membuat kita ini diperlengkapi. Ketika kita masuk kepada tuwayan, ketika kita ini mengembalakan mereka, Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita, bukan hanya sekedar posisi. Tapi kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu terdapat otoritas, dan juga terdapat kuasa. Dan disitulah letak panggilan kita, sebagai para pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Allah. Mari kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-10. Ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Sekali lagi Matius pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Disitu dikatakan Yesus memanggil kedua belas murid. Ayat yang pertama, Yesus memanggil kedua belas muridnya, dan disitu dikatakan, dan memberi kuasa kepada mereka, untuk mengusir roh-roh jahat, dan untuk melenyapkan segala penyakit, dan segala kelemahan. Nah disini sebelum Yesus mengiring mereka kepada tuayan, lihat baik-baik. Mereka langsung, ini murid ini yang dulunya adalah mereka pendengar, yang dulunya mereka adalah menonton, saksi, melihat bagaimana Yesus mengerjakan. Pada saat itu, ketika tuayan sudah matang, sudah membutuhkan, Yesus langsung membangkitkan mereka. Menjadi rasul-rasul, mereka dibangkitkan, melakukan pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Sebelumnya mereka berada di samping Yesus, sebelumnya mereka berada di belakang Yesus. Tapi pada saat itu, ketika tuayan sudah siap, Yesus langsung memberikan kuasa, memberikan tanpa tunggu-tunggu, tanpa tunggu 5 tahun lagi, tanpa tunggu 10 tahun lagi, saat itu juga dikatakan, Yesus memberikan mereka kekuatan, kuasa kepada mereka. Kenapa? Karena kuasa ini sangat penting. Karena kekuatan ini sangat penting. Yesus tidak hanya sekedar memberikan kata-kata, dorongan, semangat, atau doktrin, atau kuat ya, begitu tidak. Tapi yang Yesus lakukan di sini dikatakan, Yesus memberikan kekuatan yang efektif, yang tanpanya pekerjaan ini, tanpa kekuatan ini, pekerjaan ini tidak bisa kita lakukan. Mereka membutuhkan kekuatan yang lebih besar, daripada kekuatan manusia. Kekuatan kita ini terbatas, Bapak Ibu Saudara Saudari. Tapi kalau Anda lihat di sini, yang Yesus berikan, yaitu adalah ini, pemberian dari bagian yang tertinggi. Yaitu apa? Kuasanya, kuasa Allah, yang mengalahkan roro jahat, yang mengalahkan kekuatan musuh, yang mengualatkan kuasa-kuasa, yang menguasai hati manusia. Karena kenapa kuasa itu diberikan? Karena Yesus, mengutus mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, seperti yang Yesus lakukan. Dan di sini dikatakan, inilah nama kedua belas rasul itu. Petrus Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Jakobus anak Sebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus Bartomolomeus, Thomas dan Matius pemungu cukai, Jakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang pengkhianati dia. Semua nama-nama ini disebut, karena kenapa? Satu nama demi satu nama, mereka punya bagian yang penting. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Bahkan di sini dikatakan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Iya, orang ini penuh kelemahan, tapi Tuhan tidak putus asa untuk tetap mempercayakan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, satu-satunya ikatan persatuan yang begitu kuat di antara mereka, di antara kedua belas murid ini adalah apa? Pilihan mereka dan panggilan mereka dalam hal mengikut Kristus dan melayani Tuhan. Biarlah itu juga menjadi ikatan dalam kehidupan kita bersama-sama. Gereja Mawar Syaron, Jawa Tengah. Kita sama-sama sebagai pemimpin. Biarlah pilihan kita untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Biarlah panggilan kita untuk menjadi pemimpin untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Itu menyatukan kita, itu menguatkan kita bersama-sama. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menyatukan orang ini bersama-sama. Menyatukan murid Kristus bersama-sama kecuali satu, yaitu panggilan Yesus. Sama juga dengan kita. Apa yang mengikatkan kita dalam satu visi yang besar kerajaan Allah ini. Sebagai pemimpin-pemimpin yang dibangkitkan oleh Allah, yaitu satu ini, panggilan Yesus. Ingat panggilan Yesus ini kepercayaan dari Yesus sendiri. Kepada Anda dan kepada saya juga. Di Matius pasal yang ke-10, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Matius pasal ke-10, ayat 5 sampai ayat ke-7. Dikatakan begini, kedua belas murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Kalau Anda lihat di sini, panggilan ini memang bertolak belakang dengan kehendak kita. Kehendak kita, keinginan kita, kita itu pengen pergi ke satu tempat. Apa itu? Diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Tapi ketika Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus sudah jelas menetapkan tujuannya. Sama juga dengan kita, ketika Yesus mengutus kita, Yesus sudah menetapkan tujuannya yaitu kepada siapa? Kepada yang terhilang. Kepada yang membutuhkan dia. Nah pada saat itu, kalau Anda baca di sini, secara khusus mereka diminta untuk, mereka tidak pergi ke orang-orang yang bukan Yahudi. Tidak masuk ke kota Samaria. Tetapi prioritas pada saat itu, melainkan pergi ke domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa? Karena itu tugas perdana mereka. Mereka diminta untuk kenapa? Melayani, memimpin, membawa yang terhilang, dimulai dari yang terdekat yaitu bangsa mereka dahulu. Tapi ingat, setelah roh kudus hadir, Injil harus tersebar sampai ke bangsa-bangsa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Anda lihat di sini, dikatakan ayat ke-7, Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Para murid Kristus ini kenapa dikatakan, mereka harus memberitakan kerajaan sorga sudah dekat. Karena begini, mereka adalah utusan-utusan kerajaan sorga. Sama juga dengan kita. Kenapa kita diminta memberitakan kerajaan Allah? Karena kita adalah utusan-utusan kerajaan Allah. Dan bukan hanya dengan perkataan saja, tapi mereka diminta memperkatakannya, memberitakannya, dan dikonfirmasi, dimatraikan dengan tanda-tanda ajaib dari sorga. Yaitu dikatakan menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang kusta, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan. Pesan ini dinyatakan dengan tanda-tanda yang ajaib. Supaya kenapa? Orang mengerti, yang firman Allah sampaikan itu adalah firman dari Allah. Firman yang murid ini ucapkan itu adalah firman Allah yang maha kuasa, yang punya otoritas. Karena kenapa? Karena mereka adalah utusan-utusan Kristus, yang bukan hanya datang dengan perkataan, tapi juga dengan kuasa, dan juga dengan otoritas. karena mereka adalah utusan-utusan Kristus, sama seperti kita. Bagian kita tinggal bersedia, menerima, dan melakukannya. Ayat ke sembilan dikatakan begini, janganlah kamu membawa emas atau pera, atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, jangan kamu membawa baju dua helai, kasut, atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah kalau di sini dikatakan, mereka itu pada saat itu bergantung hanya kepada perkataan Yesus. Hari ini apa yang menghalangi kita untuk melakukan perkataan Allah? Seringkali ada pikiran-pikiran, ah tunggu dulu, oh bukan saya, oh saya tidak bisa. Semua hal itu, itu menjadi penghalang. Semua hal itu mengaburkan misi kerajaan Allah. Oleh sebab itu, semua penghalang, semua kebutuhan, atau semua hal yang mereka merasa, oh tidak bisa, kendalanya ini, kendalanya apalagi uang, kendalanya bekal, pakaian, saya kurang punya ini, dan sebagainya itu. Tuhan katakan, taruh semuanya itu. Letakkan semuanya itu. Hari itu, murid-murid ini diajar begini, bukanlah milik mereka yang mereka tonjolkan, sebagai kekuatan mereka. Bukanlah kekuatan mereka, yang mereka andalkan, sebagai kemampuan mereka, untuk mereka menjadi utusan-utusan Kristus. Mereka dilarang membawa apapun, itu menjadi wujud ekspresi iman mereka kepada Tuhan. Yaitu bawa apa? Bapak surgawi yang mengutus mereka. Bapak surgawi akan menyediakan bagi mereka, apa yang mereka butuhkan. Sama juga dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kendala bagimu? Saya tidak bisa ngomong, oh saya kurang pengalaman dan sebagainya. Perhatikan ini baik-baik. Ini saatnya untuk kita bergantung kepada Tuhan. Dan percaya kepadanya bahwa dia yang menyertai, maka dia yang memperlengkapi juga. Karena kenapa yang kita beritakan adalah perkara kerajaan Allah. Maka sumber daya kerajaan Allah, yaitu kuasa dan otoritasnya itu juga diberikan. Nah mereka ini disebut pekerja-pekerja, karena kenapa? Ketika mereka itu nanti mendapat makan, atau mereka mendapat tempat tinggal, atau penginapan, itu bukan wujud dari sedekah atau amal. Bukan. Karena itu imbalan dari kerja keras mereka. Yesus menyebut utusan-utusan, yaitu kita ini adalah pekerja-pekerja. Karena kenapa? Karena kalau jika seseorang tidak bekerja, atau menganggur, tidak seharusnya, tentu tidak layak untuk mendapatkan makan. Tapi untuk pekerja, mereka layak mendapatkan upahnya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, di ayat 11 dijelaskan. Apabila kamu masuk ke satu kota, atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya, sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu, dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah, dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomorrah, akan lebih ringan tanggungannya, daripada kota itu. Maksudnya begini, urusan respon orang, urusan orang itu bersedia menerima Injil, menerima kabar baik, itu adalah tanggung jawab mereka masing-masing, urusan mereka masing-masing. Karena kenapa? Begini, dimulai dari kepada ketika Anda memuridkan, atau memberitakan Injil, Anda akan terus fokus, atau Anda terus lanjutkan untuk memberitakan, dimulai kepada orang yang bersedia, atau terbuka terlebih dahulu. Di sini dikatakan pekerjaan Allah, itu dimulai dengan orang-orang, yang rumahnya itu bersedia, untuk memberi mereka penginapan. Maksudnya begini, orang itu sudah menunggu, kapan kabar baik ini datang? Kapan pembawa kabar, pembawa pesan dari surga, dari kerajaan Allah ini datang? Kapan orang yang kebala yang baik, yang bersiap mengembalakan ini datang? Mereka berdoa, dan menunggu Tuhan. Orang-orang itu, ada di tempat-tempat di kota Anda, di lingkungan Anda. Masalahnya seringkali kita tidak melihat mereka, karena kenapa? Karena kita belum ke sana. Kita belum mendatangi mereka, kita belum memberitakan Injil kepada mereka, kita belum memuridkan mereka, kita belum merawat mereka, kita belum melakukan pendekatan yang cukup kepada mereka. Sehingga kita merasa, oh orang itu responnya tidak baik, atau orang itu tidak mau. Belum tentu. Ada banyak ternyata ketika Anda lihat, ketika Anda bersedia aktif, orang-orang yang bersedia, orang-orang yang berdoa menunggu kedatanganmu. Sama seperti orang-orang yang menunggu kedatangan Kristus. Mereka inilah orang-orang yang bersedia untuk dimuridkan. Orang-orang yang bersedia pertama kali membuka hatinya untuk Injil, bertobat, dan dimuridkan. Kalau Anda muridkan mereka, mereka akan menjadi batu-batu karang kecil. Mereka akan menjadi bangunan-bangunan dari gerejanya Tuhan. Gereja Kristus. Oleh sebab itu jangan pernah anggap enteng siapapun yang kita temui. Lihatlah mereka seperti Kristus melihat mereka. Apalagi kalau mereka hatinya terbuka. Di situ dikatakan begini, Yesus meminta mereka untuk tinggal di rumah yang sama. Maksudnya, dikatakan begini, mereka harus langsung pergi ke satu tempat. Jangan buang-buang waktu. Karena kenapa? Waktu itu sangat berharga. Karena banyak orang yang masih menunggu pesan Injil. Banyak orang yang masih menunggu untuk dimuridkan. Oleh sebab itu, ayo fokus. Ayo lihat orang-orang yang pertama kali. Kalau Anda ingin memuridkan, ayo lihat pertama kali orang yang bersedia dulu. Orang yang punya respon baik terlebih dahulu. Dan dikatakan begini, ketika mereka memasuki rumah, mereka harus menggunakan kata sambutan yang sama dengan Tuhan. Yang katakan yaitu apa? Damai sejahtera bagi rumah ini. Maksudnya apa? Ketika kita sebagai utusan-utusan Kristus datang, kita ini sedang bukan memperkatakan perkataan yang kosong. Tetapi perkataan yang kita ucapkan atau pesan yang kita ucapkan itu membawa kedamaian Allah. Sehingga kenapa mereka yang bersedia menerimanya, mereka dilayakkan oleh Allah. Jadi sungguh, ketika kita ini menjadi utusan-utusan Kristus, itu menentukan loh, apakah bagaimana hidup orang tersebut. Oleh sebab itu, ingat ini baik-baik, kita ini diurapi Tuhan. Kita ini dipilih oleh Allah. Karena kenapa? Kita ini diberi kepercayaan otoritas yang penuh dari Yesus. Allah sudah mempercayakan kepada kita. Apakah kita bersedia? Dan apakah kita mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh? Dan sesimpel itu, masalahnya begini, diperlukan apa kebersediaan kita, kerajinan kita, keaktifan kita. Kalau orang-orang itu dikatakan mereka bersedia menerima dengan rendah hati. Mereka buka hatinya untuk injil. Mereka bersedia untuk dimuridkan oleh saudara dan saya. Apa yang terjadi keselamatan akan diterima oleh orang itu. Mereka akan dibangkitkan jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Tapi begini, tapi kalau mereka tidak mau, dikatakan pergi ke tempat yang lain, itu maksudnya kenapa? Karena kota yang berikutnya atau tempat yang berikutnya, itu masih menunggu kabar kita. Masih menunggu utusan-utusan Kristus. Ada banyak tempat, ada banyak kota, ada banyak keluarga-keluarga, ada banyak rumah tangga-rumah tangga, ada banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Jika mereka menolak, sebenarnya yang rugi adalah mereka. Karena kenapa? Mereka telah kehilangan kesempatan mereka. Mereka telah kehilangan rahmat Allah. Jadi begini loh, jangan khawatir soal ditolak yang rugi seharusnya mereka. Tapi harusnya kita rajin dan bersedia untuk memberitakan Injil dan untuk memuridkan. Apakah ini seperti seolah-olah kecepatan yang kejam? Bukan. Bukan begitu. Tapi begini, memberitahu orang bahwa saatnya sudah mendesak. Bahwa kerajaan Allah sudah dekat adalah tindakan yang paling murah hati. Yang penuh belas kasihan yang dapat kita lakukan. Berita yang paling mengembirakan yang kita bawa bagi orang-orang yang membutuhkan. Oleh sebab itu ayo beritakan Injil. Oleh sebab itu ayo muridkan orang-orang yang terhilang. Hanya Tuhan tahu siapa yang layak. Mereka yang layak mendengarkan firmannya itu bagiannya Tuhan. Hukuman yang mengerikan itu lebih mengerikan daripada hukuman Sodom dan Gomorrah. Kasian ya. Kota-kota yang sesat, kota-kota yang tidak suci. Itu mereka bahkan diadili lebih baik loh. Daripada kota-kota Israel yang menolak firman Yesus. Sungguh mengerikan hukuman kepada orang-orang yang menolak Yesus. Keburukan dan dosa itu dapat diampuni. Tapi menolak firman keselamatan, menolak Injil, itu adalah membuang kesempatan terakhir bagi hidup orang tersebut. Menolak untuk percaya kepada Injil, itu adalah dosa terburuk yang tidak bisa dibayangkan. Oleh sebab itu, it's okay bagian kita adalah memberitakan Injil. Bagian kita adalah memuridkan. Kalau firman itu bisa tinggal di sana, firman itu akan menjadi berkat bagi mereka. Tapi kalau ditolak, kebaskan debu itu maksudnya itu kutukan itu akan datang atas sempat itu, atas orang tersebut sesungguhnya kasih ya. Tapi Ibrani 4 ayat 7B dikatakan ini, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Itu harusnya menjadi respon mereka. Sama juga dengan kita, jika hari ini, jika kamu mendengar suaranya, panggilannya atas hidupmu, sebagai utusan-utusan Kristus, sebagai pemberita-pemberita Injil, pembawa kabar baik, sebagai pemimpin-pemimpin yang memuridkan, jangan keraskan hatimu. Kenapa? Karena begini, kehadiranmu sebagai utusan-utusan Kristus, sebagai wakil-wakil gereja Allah, sebagai wakil-wakil dari Allah, yang diurapi dengan otoritas, dengan kuasa, itu sangatlah dinantikan, orang-orang yang membutuhkan Allah. Hari ini respon nih, jangan keraskan hatimu. Engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah, sebagai utusan-utusan Allah, sebagai pemimpin-memimpin yang memuridkan. Mari, miliki belas kasihan Allah, dan terimalah kuasa dan otoritas, kepercayaan yang datangnya dari Allah, dengan kerendahan hati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan buat firmanmu. Kami mau memiliki respon yang terbuka, kami mau memiliki kerendahan hati, pakai kami ya Tuhan, untuk kami membawa kabar baik, dimanapun kami berada. Pakai kami sebagai pemimpin-memimpin, yang menyelamatkan yang terhilang, dan juga memuridkan, para murid-murid Kristus, supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan akan kau. Pakai kami. Kami mengucap syukur, berkati setiap para peserta Elkon yang menonton hari ini, urapi Tuhan, pakai luar biasa. Jadikan mereka pemberita-pemberita Injil, pembawa-pembawa kabar baik, jadikan mereka pemimpin-pemimpin, yang diurapi oleh Allah. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya firman Tuhan ini bagi Anda. Mari jadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa empat sesi sudah kita lewati dengan baik, saya percaya ada banyak pewahiyuan-pewahiyuan yang kita terima, sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kepemimpinan kita. Jangan lewatkan besok malam pukul 18.30 tepat, kita masih ada di hari yang kedua dalam acara Elkon Online 2020 ini, di akun YouTube Bernard Samuel. Pastikan Anda tepat waktu, dan persiapkan diri dan hati Anda terlebih dahulu. Mari kita akhiri hari ini di dalam doa. Bapak mengucap syukur kami sudah boleh melewati hari pertama Elkon Online ini dengan baik. Terima kasih atas pewahiyuan dan juga berkat yang kau berikan kepada kami melalui pembicara-pembicara yang ada. Persiapkan kami besok malam Tuhan, kami dalam keadaan sehat, sehingga kami bisa mengikuti hari yang kedua Elkon Online 2020. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih.